Podcast tips burung hantu ala Sandi dan si Gendut Halo guys, ketemu lagi dengan saya Sandi dan ini si Gendut, burung hantu Bavi Fish Owl Hari ini kita akan membahas tema tentang, terlalu formal ya guys ya, yang simple-simple aja Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips untuk membuat rumah burung hantu Atau membuat kandang burung hantu Ada hal yang penting yang harus diperhatikan dan satunya lagi ada hal yang mungkin ya pinggiran-pinggiran yang bisa diperhatikan Hal yang penting ini gak boleh sampai terlewat karena itu pasti membuat banyak burung hantu yang sudah kejadian-kejadian dipelihara dan sakit Itulah yang membuat Gendut bisa bertahan selama ini Dari lahir di tahun 2017 sampai sekarang 2023 Masih aktif sekarang 2023 Nih, kelihatan kan ya Sekarang tanggal 23 bulan 11 Jadi Gendut ini dari usia dia bayi dari lahir tahun 2017 sampai 2023 Sehat walafian Gak pernah ada ceritanya burung hantu sakit sekalipun Gak kayak pengalamannya teman-teman atau orang-orang yang mungkin saya kenal Selalu ada aja ceritanya Ada yang tiba-tiba sakit Tiba-tiba gak mau makan Tiba-tiba meninggoy gitu kan Karena mereka masih banyak tidak paham tentang virus yang bisa menyebabkan burung hantu itu sakit dan gak mau makan Bukan berarti saya gak punya pengalaman itu Saya punya Justru dari pengalaman itu saya belajar banyak hal Bagaimana Gendut bisa sesurvive ini tanpa sakit sama sekali Mungkin dia dulu pernah gak mau makan tapi bukan karena sakit Karena trauma Beda cerita Kali ini temanya karena tentang rumah ideal buat burung hantu Untuk menghindari virus-virus yang bisa menyebabkan burung hantu terserang penyakit Bagaimana rumah yang ideal Mari kita Belajar tentang Tips sehat burung hantu Gendut Kenapa sih rumah itu kok begitu penting buat burung hantu Ya balikin lagi kayak Kamulah sebagai manusia Kamu mau main kemanapun Yang suka gunung suka mendaki naik ke atas manapun Yang suka mantai main ke daerah pantai manapun Yang suka mall shopping dan macam-macam main kemanapun Setelah selesai Tempatmu pulang adalah rumah Kalau di rumah aja kamu gak bisa nyaman Gimana kamu mau bisa pulang Itulah yang harus terjadi pada rumahnya burung hantu Buatlah dia nyaman dengan rumahnya Tempat pulangnya dia Jadi sejauh apapun dia main Entah berbulu ular Berbulu katak Berbulu tikus Berbulu kucing Berbulu ayam di rumah tetangga Kalau pagi pasti tau Dia tempatnya pulang dimana Karena disitu tempat ternyamannya dia Rumah adalah tempat terakhir kita beristirahat Dari segala capeknya Biru-biru Dari segala capeknya Permainan dunia Kedua Kesehatan didapat dari mana Kenyamanan Kebersihan Dan struktur rumahnya Bayangin kalau kamu jadi dia Kamu tidur disitu Kamu keseharianannya disitu Makan disitu Minum disitu Kira-kira suka gak? Risi gak? Nyaman gak? Kalau gak perbaiki Sampai kamu ngerasa nyaman Bayangin ke dirimu dulu Baru nanti bikin rumahnya Itu yang pertama Yang kedua Berbicara tentang struktur rumah Struktur rumah itu Maksudnya adalah Jarak Antara Tempat dia bertengger Dengan Kotorannya Atau Pupnya Itu penting sekali Kenapa? Karena saya sudah sebel Saya sudah bete Sama orang-orang yang Bikin rumah Bikin rumah Bukan salah Sama orang-orang yang bikin Pangkringannya Bikin purge-nya Bahasa burungan itu kan Seperti ya Atau bikin Tempat tenggernya Itu kecil Kecil maksudnya Ya berbentuk kecil Segini Ijarannya mungkin sejengkal atau dua jengkal Tidak ada Tidak ada yang tinggi Sejengkal dua jengkal Kalau tempat Tongkrongannya Tempat tangkringannya Cuma sejengkal dua jengkal Dari lantai Ya Alamat Wassalam Itu pasti deket banget loh Sama kotorannya Sama puknya Iya kan? Dia bertengger disini Ini misalnya kan Jaraknya segini nih Ya Jaraknya segini Dia bertengger disini Ini gendut Nah kotorannya kan tetap disini Jarak kotoran ke gendut Atau ke burung hantu Seberapa Itu penting Kalau jaraknya sangat dekat Coba bayangin aja deh Kamu pup di WC Walaupun sudah ada air Yang bisa membantu ngambang Kamu pup di WC Kan bau tuh Lah kamu coba aktivitas Setiap hari kayak gitu Di posisi pupnya yang disitu Kira-kira pertama Pertama nih Nyaman gak? Kedua Sehat gak? Dah itu dulu Bener gak kayak gitu Ada pup Ada kotoran Yang sangat dekat dengan hidung Dari jarak nih lantai Ke tangkeringan Terus ke burung hantu Jaraknya ke dekat Lah jarak sedekat itu Dihirup terus-terusan Dia aktivitas disitu Dia bernafas disitu Ya gimana gak kena kuman Dia pasti kena kuman lah Belum lagi kalau dia tiba-tiba jalan-jalan disitu Kakinya kena Terus dia bersihin kaki Parunya kena Ya gimana dia gak kena frots Ya pasti kena lah Pengkuman-kumannya nempel Akhirnya dibersihin pakai parut Dia kalau bersihkan selalu pakai parut Ya nempel Pertanyaannya simpel sih Emangnya kalian nyaman Aktivitas Yang dibawahnya ada pup Yang jaraknya cuma 2 jengkal Atau mungkin 1 meter lah Paling tinggi Ya masih bau Masih gak nyaman lah Ya gak sehat pasti Kecuali Saya gak menyalahkan bentuk persnya pendek Atau gak gak Kecuali ya Semua tindakan itu kan selalu ada resiko Tidak ada tindakan yang Oh keputusanku pasti bener Atau keputusannya pers yang pendek Itu pasti bener Enggak Semuanya bisa salah Semuanya bisa bener ketika Jadi yang namanya tindakan Selalu Mendapatkan resiko Selalu beriringan dengan resiko Apakah keputusanku pasti Hal yang benar Enggak Ada resikonya Apakah pers yang pendek Yang saya jelaskan tadi juga Termasuk hal yang benar Juga tidak ada resikonya Yang saya sampaikan tadi Bisa jadi gak sehat Kecuali Resikonya bisa diatasi Jadi kamu boleh Motornya berusik kangen Jadi kamu boleh Pakai purge yang pendek itu Dengan syarat Satu syarat penting Dengan syarat Setiap kali dia pup Harus langsung dibersihkan Seperti kalian pup di WC Pasti setiap kali kalian pup di WC Kalian loh ya Setiap kali kalian pup di WC Pasti langsung di flash Pasti langsung dibersihkan Disiram Kenapa? Biar gak bau Kalau bau Pasti jadi kuman Sarang penyakit Nah Kalau kalian rajin Membersihkan itu Buat kandangnya burungan itu Ya maka silahkan Kalian pakai perjang pendek Monggo Ya diperbolehkan Kenapa enggak? Tapi kalau kalian Dibiarkan sehari aja Emang burungan itu Kalau pup kayak manusia Sehari sekali Enggak Seenaknya dia Dia gak punya alat Gak punya otot Untuk menahan pup Sebentar aku tak ke toilet dulu Bisa ditahan Gak bisa Dia gak punya otot Untuk menahan pup itu Dia seenaknya saja Langsung keluar Prot Buang latu kotoran Prot Prot Kalau sudah kotor Seperti itu Terus kamu tinggal seharian Berapa kali diapuk? Terus dia menghirup Udara-udara yang kotor itu Yang penuh dengan pupuknya dia Ya pasti sakit lah Satu hari dua hari gak kerasa Tunggu aja berapa hari Berapa minggu Berapa bulan Nanti langsung banyak yang protes Lu kenapa ya Burungan tuku kok sakit? Kenapa ya Burungan tuku tiba-tiba lemes? Kenapa ya Burungan tuku tiba-tiba ada Frons Ada seriawan di paruhnya? Kenapa ya Tiba-tiba telung? Ya virus Yang bikin virus siapa? Ya kamu sendiri Ya manusianya Untuk burungan itu juga Di alam liarnya Sana dia Tenggirnya di pohon tinggi Sehingga kalau buang pup Ya pasti dibawa sangat jauh Belum lagi kena hujan Kena tanah Kena pasir Dan apapun Sudah hilang pupnya Dia juga pindah tempat Lah kalau burungan itu Dibularik di manusia Dengan alam perch Atau tangkringan Atau tempat bertenggirnya yang pendek Terlebih lagi pupnya Jarang kamu bersihin Kamu bersihin cuma dua hari sekali Ya sakit Tinggal tunggu waktu Dia pasti sakit Kalau udah sakit Ya kalau kamu bisa treatment Ya kalau kita bisa Tahu caranya bagaimana Dia tetap bisa sehat dan ceria Kalau enggak Ya pasti tinggal tunggu waktu Tiga hari udah mati Kebanyakan seperti itu Jadi penting banget Jarak pupnya burung hantu Dengan tempat bertenggirnya dia Dan sirkulasi udaranya Kalau kamu taruh di indoor Di dalam ruangan Ya pupnya pasti kemana-mana Yang bulat disitu Itulah kenapa pentingnya burung hantu Ditaruh di outdoor Di tempat yang luar Supaya apa Kita enggak mungkin bersihin pup Langsung sekali pup dibersihin Enggak mungkin Pasti capek Kecuali memang rajin ya Oke Iya Tapi karena untuk menghindari Ketidakmungkinan seperti itu Maka burung hantu perlu Ruangan yang namanya outdoor Untuk sirkulasi udaranya Pupnya biar langsung Kena matahari Kebuang Enggak tertanam Atau enggak bulat Disitu-situ aja Yang kedua Selain sirkulasi ya Jaraknya tadi Jarak antara pup Dengan pernafasannya dia Itu harus jauh Alasannya sudah saya jelasin Simpelnya Kamu hidup aja sendiri Ketika kamu pup Enggak usah disirap Kamu main lampe Kamu makan Kamu minum Kamu main-main Disitu aja Sama pupmu Nyaman enggak? Udah itu aja pertanyaannya Kalau enggak Ngapain kamu terapin Ke burung hantu Kan kasihan Baru yang ketiga Rajin-rajinlah Membersihkan pupnya Pup itu sarang virus Ngapain dibelihara Virusnya Iya kalau yang kena penyakitnya Burung hantu Kalau kena penyakitnya Kamu Kamu yang sakit BPJS mahal Obat mahal Dokter mahal BPJS antri Penting Jaga kesehatan Iya nge-nge Bukan bermasuk Bukan bermasuk sombong Bukan bermasuk Congka Atau bukan bermasuk Sok-soan Enggak Karena Brisek Karena itu titik Titik-tengin juga Bukan saya pada kalian Kenapa sih kebanyaran Burung hantu sakit Yaitu Menyebabnya Karena gak Sian Gak bersian Rumah burung hantunya Salah Ini bukan salah Maksudnya Ya gak pas Gak ada yang salah Kamu mau tau Gimana rumah burung hantunya Gendut Sini aku kasih tau Gimana kamarnya Gendut Seperti yang aku bilang Tadi Jadi saranku Usahakan Tempat Pupnya Sama Tempat dia Bertiri Bertengger Atau bernafas Itu sejauh mungkin Jauh banget Dan yang kedua Usahakan Sirkulasi udaranya Itu bagus Nah ini aku spill Tempat kamarnya Gendut Mulai dari Pangkringannya Jarak ke Pupnya Terus Pangkringannya Kedua Pangkringan ketiga Juga Ada korannya Dia biasanya Ngadepnya juga Ngadep keluar Gak pernah ngadep ke tengah Dan ini Tempat Makanannya Dia makan ikan Ikan Gera ikan Nah ada ikannya Dan ini Kamar mandi Dalam Punya Gendut Jadi dia Kalau Pup juga bisa Di dalam sini Nanti tinggal Semprot Tinggal siram Beres Gak perlu Gontakan di koran Atau mungkin Kalau mau mandi Biasanya dia mandi Di sini Banyak videoku Yang pas dia Mandi di situ ya Jadi Seperti yang Aku jelaskan tadi Nah ini Dia anaknya Hai gendut Hai gendut Hai gendut Hai gendut Jauh Dan juga Masuk udara Bebas Nah ini Rumahnya Burung hantu Kalau Sore Kalau sore Soalnya dia memang Pengen di luar Untuk memantau keadaan Dia Orangnya Orangnya Dia Burungnya Lah burungnya Apa ya Dia Apa ya Dia Mudah bosan lah Intinya Kan burung Tapi kalau burung Jadi aneh Jadi intinya mudah bosan Jadi kalau sore Dia selalu di sini Selalu mantau keadaan Di situ Terus Kadang Kalau sore Dia juga memantau keadaan Di situ Kadang juga Sampai atas Nah ini tempat Kalau buang kotorannya Juga sangat jauh Sampai sini Ini juga Langsung keluar Di sini juga Langsung kotorannya Jatuh ke sini Otomatis kena hujan Pasti bersih Tanpa kena hujan Juga kita bersihkan Nah kalau tempatnya ini Biasanya kalau pagi Matahari sudah terbit Biasanya dia sembunyi Di situ Tidur di situ Ketika dia tidur Atau dia mau buang pupupnya Sudah masuk di koran-koran Ini ada koran Di bawah juga ada koran Kelebihannya pakai koran adalah Kalau sudah kotor Sehari bisa diganti Tinggal ganti Buang Ganti buang Ganti buang Beres Otomatis burung gantu Juga higienis Dari kotoran Dari virus Dan dari kuman Gitu Ini talinya Anaknya kemana Anaknya lagi tidur Tuh anaknya Gantung Halo Halo Bayangin kalian Jadi burung gantu Terus kalian ditaruh di situ Kira-kira Kamu semen gak digituin Udah gitu aja Simpelnya begitu Kalau penggunaan burung gantu Sehingga kalau dia happy Dia pasti tahu kok Mana yang terbaik buat dia Gak usah Gak usah sosokan menilai Gak usah sosokan menilai Oh gak gitu mas Yang bener gini Oh salah mas Yang bener gini Mas cekok gini Pret Itu Pret semua Kalau kamu gak tahu Jangan cekok tahu Gitu ya Dia yang milih Saya gak pernah Membatasi pilihan Dia yang milih Mau tidur dimana Mau bentuk kandangnya Kayak apa Dia yang milih Bukan saya Saya hanya memfasilitasi Apa yang dia suka Sehingga kamu Melarang karena Kamu menganggap itu Baik buatmu Belum tentu Mungkin kalau genduk Bisa bicara Atau burung gantu Bisa ngomong gitu ya Mungkin dia akan jawab Kekomenan-komenan netizen itu Lah yang milih sendiri Gue yang suka gue Kenapa lu yang repot Kan gitu Jadi Pernah gak Kalian itu Menjumpai Teman-teman kalian Atau mungkin Pengalaman Kalian sendiri Ketika melihara burung gantu Tiba-tiba dia sakit Tiba-tiba dia sakit Tiba-tiba dia gak mau makan Tiba-tiba dia mati Padahal dia juga gak pernah Berbuat aneh-aneh Gak pernah makan racun Gak pernah makan aneh-aneh Gak pernah diracun juga Tiba-tiba ya tiba-tiba ya tiba-tiba Tiba-tiba aja gitu sakit Dan anehnya Gendut selama ini gak pernah sakit Dari situ saya bisa mengalami Dari situ saya bisa menilai Ternyata Ternyata penting sekali Struktur rumah burung gantu Atau posisi rumah burung gantu Bagi kesehatannya Sorry saya makan Saya lapar Masa ambil makan Jadi sekalipun Burung hantumu pintar Itu percuma Kalau Dia sakit dan mati Ibaratnya gini Wir Kamu punya anak Kamu sekolah India Dia pintar-pintar Sampai S1, S2, S3 Di luar negeri Tapi ujung-ujungnya Matinya cepat Kan ya percuma Ngapain kamu pintarin anakmu Tapi kalau Gak pernah kamu perhatiin Kesehatan anakmu kan gitu Saya juga sudah Apa ya Sudah capek ya Nemu orang-orang yang kadang Burung gantunya mungkin hebat-hebat Bisa free fly Terbang jauh kemana-mana Balik lagi dipanggil Tapi berapa lama umurnya Padahal masih remaja sudah mati Baru 2 tahun sudah ada sakit Entah penyakitnya mungkin kena frons Tahu kan frons ya Frons itu kayak Sariawan Kuman yang bersarang pada mulutnya Entah mungkin tiba-tiba kena telung Paling sering itu penyakitnya mesti dua Kalau enggak frons ya telung Mungkin ada yang bisa menangani dua hal itu Tapi tidak akan bisa selamanya dia bisa bertahan Sehingga benar pepatah orang dulu Kalau mencegah Itu lebih baik daripada mengobati Contoh gendut ini Enggak pernah dia ada ceritanya kena fron Ada sariawan di bibir langramnya situ Enggak ada Kenapa? Karena bersih Higienis Semua kesehatannya saya perhatikan Semua makanannya saya bersihkan Enggak bisa makan langsung Misalkan kita kasih tikus Langsung makan gitu Enggak bisa Empret langsung kita kasihkan hidup-hidup gitu Enggak bisa Ya tetap hidup Cuma Tikus sama empretnya Itu selalu saya cuci Selalu saya cuci dulu Baru aku kasihkan ke Burung gantung Tapi enak boleh Percuma dong Free fly Kuaya gitu kan Tapi Enggak bisa ngusir orang Gimana kalau ada tamu Gimana kalau ada hewan pedator Eh salah Gimana kalau ada hewan tak diundang Kayak kemarin di rumahku Ada ular lewat Lagi kira aku berani nangkep Enggak Siapa yang bisa nangkep Kalau enggak dia Karena semua burung gantung Punya keunikan Terus tiba-tiba ada orang asing Mampir ke rumah Paket misalkan Mungkin dari beberapa paket Ada yang Biasanya Tok-tok dipaker Tapi ada yang tiba-tiba Masuk ke pintu Coba kalau enggak gendut Enggak bisa diusir itu Itu masih untung kan paket Gimana kalau memang orang yang berniat buruk Datang ke rumah kamu Maling misal Kalau enggak ada dia Kalau enggak dijaga sama dia Mungkin enggak mungkin Enggak mungkin malam itu nanti balik lagi Trauma udah Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman Semua orang asing Kecuali orang rumah sini Semua orang asing Yang masuk ke rumah Minimal pasti meninggalkan luka darah Temennya istriku Langsung berdarah semua netes bocor Di mukanya Satu sisi sih Ada tiga titik bocor netes Kenapa? Karena kakinya gendut Tiba-tiba Karena kebelet pit-pits Langsung masuk Padahal gendut enggak ditali sama sekali Kalau di rumah Terus Kameramen Terang setuju Langsung luka tangannya Dia berusaha melindungi diri Dari serangan gendut Tiba-tiba gendut nyerang dengan senjata utamanya Takiknya Jadi minimal Kalau ada yang diserang Pasti ada luka Sehingga itulah Keunikan atau bakatnya si gendut Enggak usah terlalu Hebo harus free fly apa Apalah Bukan berarti gendut enggak bisa free fly Bisa Banyak aku videonya Tapi ya buat apa? Kalau bakatnya enggak disitu Keunikannya enggak disitu Ngapain dipaksakan? Harus sama Emang siapa? Siapa lu? Jadi kalau Untuk burungantu Saya pribadi ya Karena Dari awal Dia sudah Saya anggap seperti anak sendiri Dan Jangan lupa Setiap anak itu Punya keunikan Sekalipun sama-sama burungantunya Mereka masih punya Keunikan masing-masing Jangan pernah disamakan Dengan standar orang lain Jika mereka mungkin bisa Free fly Mungkin mereka bisa Apa gitu kan Sekalipun mungkin gendut Enggak bisa free fly Tapi bisa sebenarnya Sekalipun mungkin gendut Enggak bisa free fly Ya enggak apa-apa Emang kenapa? Harus gitu free fly Harus gitu free fly Kalau dia juga terbang Balik juga ke rumah Terus Apa? Kenapa harus free fly itu? Kenapa? Percuma dong free fly Tapi enggak pernah diundang di TV Ya kan? Bukan bermaksud sombong Tapi memang rejekinya burungantunya itu Banyak Bakatnya burungantunya banyak Percuma dong free fly Tapi enggak bisa ngusir orang asing dari rumah Nah karena hari ini temanya tentang rumah Atau kandang Bahasanya Bahasa Jawa kandang ya Tapi kalau bahasaku rumah Karena Saya tidak pernah mengurung dia Dia mau main keluar silahkan Dia mau masuk rumah juga silahkan Dia mau tidur di dalam silahkan Mau main tidur di luar juga silahkan Jadi Saya enggak pernah Membuat kandang untuk gendut Saya hanya membuat rumah buat gendut Mungkin yang saya korbankan adalah Kamar atau ruangan Karena enggak Enggak layak Burung hantu itu dikasih kandang itu Enggak banget Enggak Kamu itu kalau niat melihara Kasih sayang itu lebih utama Daripada segalanya Emang kamu mau kalau dikandang itu Enggak Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan Buat teman-teman semua Yang pengen melihara burung hantu Perhatikan rumahnya Perhatikan kebersihannya Perhatikan kesehatannya Jangan sampai ada celah virus Masuk ke tubuh mereka Kalau kalian senang Kalau kalian nyaman Kalian pasti sehat Panjang umur Aku yakin itu Dan aku jamin itu Terima kasih sudah nonton channelnya si gendut Dan Sandi maksudnya Channelnya Sandi dan si gendut Tips semua tentang memelihara burung hantu Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Langsung komen aja di bawah Kalau sempat saya pasti akan buatkan video Tips-tips selanjutnya Bagaimana melihara burung hantu Sampai jumpa dan Bye-bye See you Sampai jumpa dan